Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salaman teman salam dari Masika ngalak barokah Hari ini Kamis tanggal 9 Februari 2023 Masika berada di wilayah sumber Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sumber adalah nama sebuah desa Yang berada di Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat Untuk sejarah desa sumber sendiri Tidak boleh disebarluaskan Hal ini karena berkaitan dengan sejarah demang secah Yuda Yang pada masa itu menjadi kaki tangan Belanda Beliau bekerja kepada Belanda Namun hati dan pikirannya membantu perjuangan Ki Bagus Rangin Dan beliau juga yang merupakan dalang dari strategi perang kedongdong Sehingga menyebabkan banyaknya korban dari pihak Belanda Akibat perang itu yang dipimpin oleh Ki Bagus Rangin Dalam hal ini demang secah Yuda melatih para santri untuk perang melawan Belanda Dan diberikan perbekalan senjata yang diambil oleh demang secah Yuda Dari gudang persenjataan penjajah Belanda Sehingga perang kedongdong atau disebut juga perang santri Sebagai perang modern Karena para santri yang sudah bisa menggunakan senjata ketika perang melawan Belanda Yang pada akhirnya Belanda mengetahui semua bahwa sumber dari perang kedongdong ini Dalangnya adalah demang secah Yuda Sehingga Belanda sakit hati dan mengumumkan bahwa demang secah Yuda Dan keturunannya tidak boleh ada yang hidup di muka bumi ini Dan inilah yang melatar belakangi desa sumber Sejarahnya tidak boleh diungkap secara umum Akan tetapi disini Masika akan membahas tentang sumur sindu dan buyut arsitem Karena memang berada di desa sumber Oke manteman langsung saja Jadi mengenai sumur sindu Masika akan berikan dua versi tentang asal-usulnya Pertama Sumur sindu ini yang membuatnya adalah Ki Waridah Diceritakan bahwa dahulu kala ada seorang ulama yang berasal dari daerah Cisambeng Yang masih memiliki keturunan dari Ki Ageng Pasir atau Pangeran Pasir di Cisambeng Dan cucu dari Pangeran Paseh atau Fatahillah Hasil pernikahan dengan Ratu Wulung Ayu Putri dari Syekh Syarif Hidayatullah Hasil pernikahan dengan Nyi Ageng Tapasari Putri Pembesar Majapahit Ulama tersebut adalah Ki Bagus Waridah atau Pangeran Tambak Baya Konon katanya bahwa dahulu kala Ki Bagus Waridah Setelah menikah dalam beberapa tahun belum juga dikaruniai keturunan Sehingga pada suatu ketika Ki Bagus Waridah bertekad untuk meninggalkan istrinya dalam beberapa tahun Dan bertekad untuk melakukan perjalanan khelwat Dengan ditemani oleh dua orang pawongannya atau pembantunya Ketiganya berjalan masuk hutan Dan pada akhirnya Ki Bagus Waridah dan kedua pawongannya berhenti pada sebuah tempat Dan kemudian beliau duduk bersila dan berkhelwat dengan pesan kepada kedua pawongannya Jangan memganggu khalwatnya Tepatnya delapan tahun atau satu windu lamaknya Ki Bagus Waridah dan dua pembantunya Pada tahun terakhir Ki Bagus Waridah mendengar suara tanpa rupa Pesannya bahwa segeralah pulang karena istrimu sedang hamil Maka dengan mendengarnya suara tersebut Ketiganya bersiap-siap untuk pulang Namun kedua pawongnya meminta majikanya untuk syukuran Karena hajatnya telah terpenuhi Maka Ki Bagus Waridah meminta kedua pembantunya untuk menjauh dan segeralah memanggil lagi keduanya untuk makan nasi tumpeng yang terbuat dari tanah Dengan izin Allah oleh Ki Bagus Waridah dirubah menjadi nasi dan mengambil kulit pohon sebagai dagingnya Maka kedua pawongannya asik makan Namun setelah makan keduanya merasakan haus Maka Ki Bagus Waridah menyuruh salah satu pembantunya untuk menancapkan tongkat di tempat duduknya Ki Bagus Waridah pada saat berkholwat Seketika itu juga ketika tongkat diangkat maka keluarlah sumber mata air Yang kemudian sampai sekarang orang sumber dan sekitarnya menyebut dengan nama sumur sindu Karena kholwat atau meditasi yang dilakukan Ki Bagus Waridah selama delapan tahun atau satu windu Selanjutnya Masika akan sampaikan tentang versi yang kedua dari sumur sindu Sebenarnya sudah pernah dibahas untuk versi yang kedua ini di video sebelumnya tentang sejarah Buyutsidum Akan tetapi Masika akan bahas lagi sebagian yang berkaitan langsung dengan asal-usul dari sumur sindu Diceritakan bahwa perjalanan panjang yang dilakukan oleh Buyutsidum sampai pada akhirnya Berada di sebuah hutan yang di dalamnya ada kerajaan Sinang atau kerajaan Siluman Raja yang kena supata wali karena lari mengasingkan diri takut masuk Islam Yaitu Natawana dan Jagawana Bukan enggan masuk Islam tetapi mereka takut disunat sebelum masuk Islam Singkat cerita mereka berdua kemudian masuk Islam dan menjadi pengikut Ki Buyutsidum Yang kemudian diganti namanya menjadi Ki Baniem dan Ki Chuasi dari hutan Sinang Bagusidum bersama Ki Natawana dan Ki Jagawana menuju daerah sebelah timur Singkat cerita Ki Natawana dan Ki Jagawana merasakan kehausan yang pada akhirnya Ki Bagusidum dan kedua pengikutnya disuruh untuk mengikuti daun alang-alang yang dilemparkan oleh Ki Bagusidum Yang jatuh ke arah selatan Kemudian Ki Bagusidum menghunuskan keris ditujukan ke arah daun alang-alang itu jatuh sambil berkata Nah Ki Jagawana dan Ki Natawana galilah tanah ini dengan tanganmu Ki Natawana menjawab Bagaimana menggalinya Ki Yayi Tanah sekeras ini harus digali dengan jari Ki Bagusidum menjawab Coba saja dahulu Tanah itu tidak akan keras Akhirnya Ki Natawana dan Ki Jagawana Menusukan kedua tangannya ke dalam tanah Betapa terkejutnya hati kedua pengikutnya itu sebab begitu tanah diangkat tiba-tiba memancarlah air dari dalamnya Bukan main girangnya hati Ki Natawana dan Ki Jagawana Mereka minum dan mandi sepuas-puasnya Bagusidum pun menciduk air serta merasainya sambil berkata Sejuk benar air ini seperti air sewindu Ki Jagawana berkata Air apa ini Ki Yayi? Bagusidum pun menjawab Air sewindu Nah Ki Natawana dan Ki Jagawana Tempat ini kelak akan menjadi desa Dan sumur ini banyak dikunjungi orang Dan anak cucuku akan tinggal di sini Wallahu'alam Selanjutnya Masika akan membahas tentang sejarah Buyut Ar-Sitem Tetap ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah Diceritakan pada awal tahun 1800 Masehi Pada waktu itu di Cirebon meletus pemberontakan menentang penjajah Belanda Yang dipimpin oleh Pangeran Raja Kanoman dari Keraton Kanoman Yang dibantu oleh panglima-panglimanya Di antaranya adalah Ki Ar-Sitem Ki Bagusrid Dan Ki Bagusrangin Diceritakan pada masa itu wilayah Bantarjati Yang dipimpin oleh Ki Bagusrangin sedang dalam rongrongan Kerajaan Sumedang Yang dipimpin oleh Pangeran Surya Dilaga alias Pangeran Kornil Menantang Ki Bagusrangin sebagai pemegang wilayah Kepatihan Bantarjati Dengan membawa pasukan dan mendirikan perkemahan di daerah Kosampian Dibantu oleh Senopati Sumber yakni Ki Buyut Ar-Sitem Atau Pangeran Sukma Jaya Diningrat Dan Buyut Yasa Serta beberapa Senopati yang dari wilayah lain termasuk juga Raden Anggana Suta dari Tegal Jambu Berusaha menandingi perlawanan dari dalam Sumedang Perang yang terjadi di daerah Monjot Konon Berlangsung kurang lebih enam bulan Perang yang berlangsung lumayan cukup lama tersebut Akhirnya dimenangkan oleh Bantarjati Pangeran Kornil menyerah dan melepaskan wilayah Bantarjati Termasuk Wanayasa yang dikuasai kerajaan Sumedang sebelumnya Ki Bagusrangin dan beberapa Senopati yang masih hidup Mengungkapkan rasa terima kasih dengan tetap menganggap keluarga kepada Raden Anggana Suta yang sejak saat itu akhirnya memegang wilayah Wanayasa dikembangkan dari sejarah Desa Jatiwangi Ki Bagus Arimba atau Ki Bagus Arsitem Dilahirkan di kecamatan lingkung Kabupaten Majalengka Sekitar abad ke-17 Putra dari Ki Bagus Demang Secayuda Yang merupakan pejuang anti penjajah Belanda Atau VOC pada zaman itu Ketika istri Ki Demang Secayuda mengandung Beliau berpesan apabila nanti lahir anak laki-laki Maka diberi nama Ki Bagus Arimba Dan jika lahir anak perempuan maka namanya diserahkan pada istri beliau Kemudian Ki Demang Secayuda meneruskan perjuangannya melawan penjajah di tanah air Indonesia Sesudah menginjak dewasa Ki Bagus Arimba meneruskan perjuangan ramaknya atau ayahnya Yakni mengajarkan ilmu agama dan tata ilmu kejawen yakni pertanian dan perdagangan Dan menentang anti penjajah yang pada waktu itu penjajah VOC Belanda Beliau mendirikan pasang gerahan atau pesantren di desa subur jati atau sumber jati yang sekarang dimekarkan menjadi dua desa yaitu sumber wetan dan sumber kulon Dengan mengajarkan ilmu agama Islam dan tentang ilmu kejawen Sampai sekarang beliau meninggalkan kitab Mujarobat Yang isinya adalah mengajarkan ilmu agama Islam dengan ilmu daligama atau kejawen Yang tujuannya adalah mencari keberkahan dan ridau dari Allah SWT mengenai guna tani dan dagang Dan di dalam kitab itu pula diramu tentang obat-obat kejawen dan didoa-doa untuk keselamatan di dunia dan akhirat Pada waktu itu kesultanan Cirebon sulit mengusir penjajah Belanda Maka Ki Bagus Arimba bersama dengan Sultan Cirebon mengusir penjajah dan berhasil Maka Sultan Cirebon memberikan gelar kepada Ki Bagus Arimba dengan gelar Pangeran Sukma Jaya Diningrat Yang artinya orang yang paling berani, sabar, ulat, tekun, tabah, dan taat Baik menghadapi rintangan penjajah VOC Belanda maupun dalam mengembangkan ajaran agama Islam Selanjutnya, istri Ki Bagus Arimba melahirkan anak pertama yang bernama Arsitem Kemudian beliau meneruskan perjuangan melawan penjajah Belanda Serta mengembangkan ajaran agama Islam sampai sekarang Maka di desa sumber itu dikenalah makam keramat Ki Bagus Arsitem Padahal yang sebenarnya adalah makam keramat Waliyullah Ki Bagus Arimba Atau Pangiran Sukma Jaya Diningrat Wallahuaklam Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat Khususnya untuk pribadi Umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini Mohon maaf Bila ada kesalahan dan perbedaan versi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salaman teman Salam dari Masih Kang Alakbarokat Selamat menikmati